Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencinta ikan celebrity ideal Kali ini kita akan melihat bagaimana serunya Menangkap biawak di kolam ikan Ini terjadi di kolam ikanku Nah ini harus sahabat pahami Biawak ini bahwasannya Dia itu namanya Biawak Biawak adalah sebangsa kadal Sebangsa kadal berukuran menengah dan besar Yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis Afrika Asia dan Australia Nah kalau di Indonesia Orang banyak namanya ada Biawak Orang Sunda Orang Sumatra menyebutnya Biawak Atau orang Jawa istilahnya Bajul Bajul bukan Panjul ya Sahabat-sahabat semua Oke kalau Biawak ini yang paling besar itu ada di Pulau Komodo di Indonesia Yaitu disebutnya komodo Ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga monitor lidar Atau goana atau dragon Karena merujuk pada ular Oke sahabat semua Mari kita bagaimana serunya Menangkap Biawak ini di kolam ikan Waduh Berebut Maka kalau Biawak ini terkenalnya di dunia Ialah Komodo Atau Paranus Komodensis Yang panjangnya dapat melebihi 3 meter Waduh Lebih tinggi dari orang ya Panjangnya Terus Di adanya di Indonesia itu terbatas Dua pulau kecil Yaitu di Nusa Tenggara Seperti di Pulau Komodo Pulau Rinca dan Pulau Padar Di Pantai Barat Pulau Forest Oke sahabat Gini kita akan lihat adalah Biawak air Dari jenis Paranus Asalpator Panjang tubuhnya atau moncongnya Hingga eljung ekornya umumnya hanya sekitar 1 meter Meskipun ada pulau yang dapat mencapai 2,5 meter Oke sahabat ini perlu kita lihat Saya sebutkan dulu Apa namanya ya Bahwa perjalanan kita itu harus kita lihat Dari mana Komodo itu datang Bisa masuk ke dalam kolam ikanku Oke sahabat Nah Karena Kolam ikanku ini Adanya Di pinggir kali Nah ini sahabat Kali-kalinya Ini kali Ini kali yang mengalir di samping kolam ikanku Terus Itu dia Nah Kalinya cukup indah ya sahabat Cukup indah Cukup bagus Seperti kali Mana nih Di Italia Apakah ada seperti ini Cuman ini kurang terawat aja berangkali Oke sahabat Kadang-kadang Saya juga berpikir Awak pikir Dari mana Biawak ini bisa masuk Sedangkan dinding Daripada kolam itu Dari bawah Kali sampai ke atas ini Itu ada sekitar 4 meter lebih Oke sahabat Aku buat lihat itu Sampai ke dasar kali ini 4 meter lebih Nah ternyata Biawak-biawak itu Naiknya itu dari sini Nah Dia tidak naik dari semen Tapi dari Tanah Ini tanah Ini sahabat lihat Nah itu Sahabat lihat ada yang sedikit gelap Sedikit gelap itu Di bawah itu ada rongga Nah itu ada rongga Yang Yang Menyebabkan Dari ada lobang Disitu Itulah Biawak itu bersarang Dia bersarang disitu Akan Kalau malam atau siang Dia keluar untuk mencari mangsa makanannya ya Nah oke Tidak berpanjang lebar Sahabat kita mau eksekusi Untuk Serunya Menangkap Biawak Di kolam ikan Perlu saya sampaikan sahabat Yang baru bergabung dengan Channel Ikan Celebrity Ideal Dimohonkan Untuk bisa memberikan subscribe Dan Notifikasi Loncengnya Diaktifkan Dan bila perlu share Kepada sahabat-sahabat yang lain Untuk menambah wawasan Bagaimana Serunya menangkap Biawak Di kolam ikan Ini informasi yang unik Berangkali sahabat Oke Saya sebutkan saja langsung Ini Dari sini Ini kemungkinan Berangkali Biawak itu naik Sahabat ini Kepala biawak Oke Sahabat ini Kepala biawak Dia masuk kembali Di kolam ikanku Sahabat Pencinta channel Ikan Celebrity Ideal Sekarang saya akan tunjukkan Kemungkinan ya Biawak itu dari bawah sini Dari kali Dia naik ke atas Naik ke atas Langsung Perjalanannya ke Masuk Dari jalan ini Jalan ini Terus Dia akan menuju Ke kolam ikanku Sahabat Nih Perjalanannya cukup lumayan jauh Bayangkan Nah Ada tangga Dia turun lagi Nah Ini sahabat Kolam ikanku yang dimasukin Biawak bersebelahan Dengan Kolam ikanku yang besar Disini ada Ikan nila merah Waduh Dia ikan nila merah ini Mendatang di tuarnya Kali mau dikasih makan Udah Masih tenang Nah sahabat Langkah bahagianya Kehidupan ini Kalau kita melihat Ikan-ikan merah ini Semoga sahabat juga Tersinspirasi dengan Kebahagiaan ini Melihat ikan nila merah ini Mendatang kita Kalau kita Datang ke pinggir kolam Oke sahabat Tidak berpanjang lebar Akan saya beritahu Jadi Biawak itu Dia akan naik Nah Naik Nah di kolam inilah Akan kita Lihat nanti Bagaimana serunya Biawak tersebut Kita eksekusi Kita tangkap Saya tangkap Dengan Dengan keluarga saya Oke sahabat Jangan lupa Akhir daripada video ini Akan ada kata wasiat Untuk sahabat ingat Dengan Channel Ikan Celebrity Ideal Oke sahabat Tanpa berpanjang lebar Jangan lupa subscribe Akan saya Perlihatkan Bagaimana Serunya Kita menangkap Biawak di kolam Ikanku Baik sahabat Semoga Bisa memberikan Informasi yang unik Dan bisa memberikan Hiburan Dan bisa memberikan Positive thinking Dan kebahagiaan Dalam kehidupan ini Buat sahabat Sahabat semua Yang menonton Melihat video Ikan Celebrity Ideal Jangan lupa subscribe Sahabat semua Akhirkan Notifikasi loncengnya Akan ada nanti Video Harga Ikan milah Satu ekor Satu juta rupiah Kali sahabat bingung Kok ada ikan patin Ada ikan milah Tapi ini nanti Akan saya sebutkan Akan saya videokan Ada ikan milah Orang yang berani Membayar Berapapun Atau juga Ikan patin Tapi yang pasti Ikan patin Ini ada Satu ekor Ikan patin Di tempat saya Dibayar Mau Di akan Dibayar Berani Bayar Satu juta Ya Oke Kita langsung eksekusi Diawak Ini Dan Mari Masukin karung Nanti disini Loncan Enggak Enggak kan itu Kecekek Kecekek Nggak di Itu Nangkut Di Jaring Sudah ada Amat Tahu Tahu Begini Amat Mas 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 Sampai 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 Sahabat semua, inilah tempat terjadinya eksekusi yang kita lakukan tadi menangkap biawak. Sekarang kolam ikanku sudah dibersihkan. Nah, ini kenangan-kenangan kolam tadi yang dimasukin oleh biawak. Ternyata dia tidak bisa keluar karena semua kolam semen ini kelilingnya diberi cat. Jadi binatang akan sulit untuk naik ke atas lagi kalau telah sampai di kolam ini. Begitu sahabat. Jadi jangan lupa subscribe channel Ikan, Ideal Cin Celebrity. Jangan lupa Anda notifikasi loncengnya diaktifkan dan share ke sahabat lain mendapatkan berita-berita unik daripada kejadian tentang masalah ikan dan kolam ikan. Oke sahabat ya, kata wasiat daripada channel ini adalah binatang yang masuk ke dalam kolam ikan yang diberikan pengecetan di dinding kolamnya tidak akan bisa keluar atau sulit keluar lagi dari kolam tersebut. dan biasanya mereka tinggal berada di kolam tersebut. Jadi itulah pengalaman yang saya dapatkan. Nah sahabat lihat itu kolamnya dikasih cat semua. Nah itu kalau sudah masuk ke sini, ular ataupun biawak tidak akan bisa keluar lagi. Mereka tinggal menunggu eksekusi. Nanti kalau ada ular yang masuk, kita akan videokan kepada sahabat semua. Oke, terima kasih buat sahabat pencinta. Ikan, Celebrity Ideal. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi dan hiburan yang memberikan kebahagiaan buat kehidupan sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.